SM Store, amanah dalam muamalah Saya berhutang kepada Bapak 1 miliar Dan Usaha saya gagal Gagal total, 1 miliar hadis Ini diri saya Tidak sanggup bayar, saya tidak punya aset Apapun, silahkan Pak Kalau Bapak mau penggal leher saya Silahkan Bapak ajukan ke Pak Polisi, silahkan Kemudian beliau Katakan, ajukan ke Polisi Nanti habis juga uangnya Karena urusannya macam-macam Dan itu sudah terkenal Di tengah urusan-urusan masalah Pengaduan-pengaduan hutang Kalau seandainya hutangnya cuma ratusan juta Itu malah membayarnya Untuk urusan, bukan bayar Polisi ya Bayarnya untuk urusan lebih banyak daripada Urusannya, makanya kadang-kadang Tidak diurus kalau seandainya hanya Di bawah 1M, diurus Kalau seandainya 2M, 3M, lihat saja Maka Akhirnya saya bingung Ini orang lihat apakan Dia punya anak, punya istri Seperti saya juga punya anak Maka saya katakan kepada orang tersebut Pak, sudahlah Pak Pulang aja Pak Sudah Bapak bebas deh Saya juga bingung mikirnya Pak Bebas aja, sudah-sudah Pulang Mau dia apakan Ustaz Subhanallah Padahal beliau sedang lagi ditagih orang Dan antum harus yakini baik-baik Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Ini sering dikatakan di dalam Al-Quran Inna ma'al usri yusra Bersama kesulitan Pasti ada kemudahan Saya ja'alullah Ba'ada usrin yusra Allah akan menjadikan Setelah kesulitan Pasti ada kemudahan Semakin sulit Yakini baik-baik Jangan pernah butuh terasa Dalam kehidupan kita Semakin sulit Maka berarti Allah menginginkan Kemudahan semakin dekat Orang ini sedang ditagih Yang tadi merelakan Membebaskan satu miliar Orang ini sedang ditagih Maka kepada Para ikhwah yang sedang menghutangi orang lain Bebaskan Jaminannya suruh Saya pernah kajian ini di Roja TV Kemudian setelah kajian Banyak SMS yang datang kepada saya Whatsapp gitu Usad jazakallahu khairan Saya dibebaskan butang Jazakallahu khairan Saya dibebaskan butang